Intro Kejaksaan Tinggi Riau lakukan pendampingan hukum proyek payung elektrik di Masjid Agung Anur, Pekanbaru. Pihak kejati juga mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap pihak kontraktor dan dinas PUPR PKP Riau. Lambatnya pengerjaan enam payung elektrik di Masjid Anur, Pekanbaru. Dari waktu yang ditargetkan dan kontraktor telah diberi kesempatan 50 hari kerja setelah selesai kontrak pada akhir tahun 2022 lalu. Membuat pihak kejaksaan Tinggi Riau tidak tinggal diam. Guna mengetahui penyebab lambatnya pekerjaan proyek, pihak kejati Riau mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap dinas pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan atau PUPR PKP Riau. Serta pihak kontraktor PT Bersinar Jestif Mandiri yang mengerjakan proyek payung elektrik. Setelah dilakukan pemanggilan, pihak kontraktor menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan. Kepala Kejati Riau Supardi mengatakan agar pekerjaan proyek payung elektrik selesai sesuai kesepakatan. Maka pihaknya melakukan pendampingan hukum yang saat ini sudah berjalan. Itu bukan perusahaan kita, beresiko, bertangguh sendiri. Apapun ya, yang penting sehukumnya, batas waktunya diingetik, ini begini lho, ini harus begini lho, ini oh dia tak tahu. Kita tugas-tugas mengingatkan itu. Materialitasnya seperti apa, itu teknis, kan mereka dan bukan perempuan kita. Jadi, namanya pendampingan hukum yang tidak serta-merta, jangan salah persepsi ya. Karena kita beda yang kita ini, kita harus sehukumnya. Berarti tetap melakukan pemantauan kita, Pak, terhadap itu? Iya, ya, cuman kan kita berproses di... Seperti diketahui, pemasangan enam payung elektrik di Masjid Anur Pekanbaru, yang dikerjakan PT Bersinar Gestif Mandiri, bernilai kontrak 40,7 miliar rupiah, dari pagu anggaran sekitar 42 miliar rupiah. Ahal Lila Isnin melaporkan.